Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning everyone. How are you today? I hope you are in a good condition. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan sebelum mempelajari satuan panjang. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kita membahas satuan panjang. Yuk, kita mulai belajar dengan melafazkan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah multiplying by 10 atau mengalihkan dengan 10. Materi ini terdapat di buku cetak Mass Champion halaman 173. Kamu bisa sambil melihat bukumu. Oke, yang pertama 7 x 10, 7 x 10 sama dengan 7 times atau 70-an sama dengan 70. Perhatikan angka 0 yang ada di belakang angka 1 pada bilangan 10. Kita beri warna merah sehingga ketika 7 dikalikan 10 hasilnya adalah 70. Kemudian selanjutnya, 9 x 10 sama dengan 90-an sama dengan 90. Perhatikan angka 0 yang diberi warna merah. Selanjutnya, 10 x 10 sama dengan 10 puluhan sama dengan 100. Perhatikan angka 0 yang diberi warna merah. Dan yang terakhir, 12 x 10 sama dengan 12 puluhan sama dengan 120. Perhatikan angka 0 yang diberi tanda merah. When a whole number is multiplied by 10, what is a quick way to get the answer? Ketika suatu bilangan bulat dikali 10, apakah cara tercepat untuk mendapatkan jawabannya? Apakah kamu sudah mendapatkan polanya dari perkalian tadi? 7 x 10, 9 x 10, 10 x 10, 12 x 10. Ya, kita cukup menambahkan angka 0 di belakang bilangan bulat yang dimaksud. Sehingga ketika 7 x 10 sama dengan 7 ditambah angka 0 menjadi 70. Ketika 9 dikali 10, maka sama dengan 9. Kemudian diberi angka 0 menjadi 90 dan seterusnya. Selanjutnya adalah multiplying by 100 mengalihkan dengan 100. Materi ini terdapat di dalam buku teks match champion halaman 174. Perhatikan gambar. Ada 5 kotak yang berisikan angka 100. Yang itu artinya atau dapat kita tuliskan dengan 5 x 100 sama dengan 500an. Sama dengan 500. Artinya ada 500an. Sehingga bisa kita tuliskan dengan nilai 500. Perhatikan angka 0 yang diberi warna merah. Selanjutnya ada 12 dikali 100 sama dengan 12 ratusan sama dengan 1200. Perhatikan angka 0 yang diberi warna merah. Ketika suatu bilangan bulat dikali 100, bagaimana cara tercepat untuk mendapatkan jawabannya? Apakah kamu sudah mendapatkan polanya? Perhatikan kembali angka yang diberi warna merah. 5 x 100. Di sana terdapat 2 angka 0 yang diberi warna merah. Ketika kita mendapatkan sebuah bilangan dikalikan dengan 100, kita cukup menuliskan bilangan itu ditambah dengan 2 angka 0 di belakangnya. Perhatikan contoh 12 dikali 100. Ketika 12 dikali 100, maka hasilnya 12 dan ditambahkan 2 0 di belakang angka 12 sehingga menjadi 1200. Cukup mudah bukan untuk memahami ketika kita mendapatkan sebuah bilangan dikali dengan 100? Ini adalah cara mudah bagi kita untuk menghitung perkalian dengan angka 100. Yang selanjutnya adalah multiplying by 1000, mengalihkan dengan 1000. Materi ini terdapat dalam Mad Champion Textbook, page 174, di halaman 174. Perhatikan contoh, 5 dikali 1000. Perhatikan bahwa angka 0 pada angka 1000 ada 3 dan tiga-tiganya diberi warna merah. 5 dikali 1000 sama dengan 5000-an sama dengan 5000. Selanjutnya, 10 dikali 1000 sama dengan 10000-an sama dengan 10000. Perhatikan bahwa angka 0 yang diberi warna merah berjumlah 3 digit. Ketika suatu bilangan bulat dikali 1000, bagaimana cara tercepat untuk mendapatkan jawabannya? Sama halnya seperti mengalihkan dengan 10 dan 100. Kita cukup menambahkan angka 0 sebanyak 3 di belakang angka yang dimaksud. Misalnya, 5 dikali 1000, maka kita cukup menambahkan 3 angka 0 di belakang angka 5. Dan seterusnya. Setelah kamu memahami perkalian dengan 10, 100, dan 1000, selanjutnya kita akan membahas dividing by 10. Membagi dengan 10. Materi ini terdapat di dalam buku teks Match Champion halaman 175. Perhatikan gambar. 7 dikali 10 sama dengan 70 dengan angka 0 diwarnai merah. So, 70 dibagi 10 sama dengan 7. Selanjutnya, 16 dikali 10 sama dengan 160 dengan angka 0 diwarnai merah. So, 160 dibagi 10 sama dengan 16. Dan yang terakhir, 180 dikali 10 sama dengan 1800. Jadi, 1800 dibagi 10 sama dengan 180. Ketika sebuah bilangan bulat memiliki angka 0 di tempat satuan, contohnya 70, dibagi dengan 10 bilangan tersebut, bagaimanakah cara tercepat untuk mendapatkan jawabannya? Oke, tentu saja. Ini adalah cara yang sangat mudah. Kita dapat menghilangkan angka 0 yang ada di tempat satuan. Contohnya, 70 dibagi 10 sama dengan angka 0 yang diberi warna merah dapat kita hilangkan. Sehingga hasilnya adalah 7. Begitu pula dengan 160 dibagi 10. Maka, kita akan menghilangkan angka 0 yang ada di belakang angka 16. Sehingga menjadi 16 saja. Dan seterusnya. Selanjutnya, dividing by 100. Membagi dengan 100. Materi ini terdapat di Mad Champion Textbook page 176. Ada di buku teks Mad Champion halaman 176. Perhatikan contoh, 9 dikali 100 sama dengan 900. Perhatikan bahwa angka 0 diberi warna merah. Ada 2 angka 0 yang diberi warna merah. So, 900 dibagi 100 sama dengan 9. Selanjutnya, 14 dikali 100 sama dengan 1.400. Jadi, 1.400 dibagi 100 sama dengan 14. Ketika sebuah bilangan memiliki 2 angka 0, yaitu yang ada di tempat satuan dan ratusan dan dibagi dengan 100, bagaimanakah cara tercepat untuk mendapatkan jawabannya? Ya, kita cukup menghilangkan 2 angka 0 yang ada di belakang bilangan tersebut. Seperti pada angka 900 yang dibagi dengan 100, kita cukup menghilangkan 2 angka 0 yang ada di belakang angka 9. Sehingga hasilnya menjadi 9 saja. Begitu juga dengan angka yang lainnya. Seperti 1.400 dibagi 100 sama dengan 14. Kita cukup menghilangkan 2 angka 0 di belakang bilangan yang dimaksud. Cukup mudah bukan? Dividing by 1.000, membagi dengan 1.000. Materi ini terdapat di dalam Mad Champion Textbook, page 176, halaman 176. Perhatikan contoh. 9 dikali 1.000 sama dengan 9.000. Jadi, jika 9.000 dibagi 1.000, maka hasilnya 9. 14.000 dikali 1.000 sama dengan 14.000, sehingga 14.000 dibagi 1.000 sama dengan 14.000. Ketika sebuah bilangan memiliki 3 angka 0, contohnya adalah 9.000 dan 14.000, Angka 0 ini terdapat di tempat satuan, ratusan, dan ribuan, kemudian dibagi dengan seribu, bagaimanakah cara tercepat untuk mendapatkan jawabannya? Tepat sekali, kita cukup menghilangkan angka 0 sebanyak 3 digit pada bilangan yang dimaksud. Contohnya, 9.000, kita cukup membuang angka 0 sebanyak 3 digit, sehingga tersisa 9 saja. Apakah kamu sudah memahami tentang mengali dan membagi dengan 10, 100, dan seribu? Materi ini bisa kita jadikan panduan atau pelajaran ketika kita menemukan sebuah perkalian atau pembagian yang melibatkan angka 10, angka 100, atau angka seribu. Tentu, kita tidak perlu pusing-pusing untuk menghitung di kertas. Ini cukup menghilangkan angka 0-nya saja sebanyak pembaginya. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari Miss. Untuk mengetahui pemahamanmu, kamu bisa belajar atau mengerjakan soal yang terdapat di dalam textbook. Sampai jumpa lagi. Yuk kita tutup dengan melafazkan hamdallah. Alhamdulillahirrobbil alamin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.